Alhamdulillah sudah berhasil menetas 100% dari telur 4 menetas semua Ini menetasnya menggunakan alat mesin tetas yang dibikin sendiri menggunakan stereofoam Untuk teman-teman yang ingin mengetahui tutorialnya silahkan simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke halo semuanya kembali lagi di channel Ubaid Alia Kali ini saya akan berbagi tips cara membuat alat panetas telur semi otomatis yang sederhana Saya disini menggunakan stereofoam atau gabus ya teman-teman ya Menggunakan stereofoam atau gabus Oke kita langsung saja ke bahan-bahan yang kita perlukan disini saya menggunakan stereofoam atau gabus Yang ukurannya lumayan agak besar ya Kalau teman-teman bisa ada yang kecil atau yang lebih besar lagi lebih bagus ya bisa digunakan Kemudian disini saya beri lubang ini untuk ventilasi udara Ada empat ya teman-teman disini Lubangnya terlihat ini satunya lagi disini Kemudian yang di atas ini saya memang saya sengaja saya Lubangin Agak besar Tujuannya agar kita lebih bisa mudah untuk memantau Kelembaban dan juga memantau telur Dan juga Memantau air Nah untuk alat yang kita butuhkan untuk pertama adalah ini adalah termostat Teman-teman bisa membeli termostat di online juga ada atau di toko-toko elektronik juga ada ini Teman-teman bisa membelinya Ini termostat yang saya beli sangat murah kemudian pengaturannya sangat gampang Untuk pengaturan suhu terendahnya kita bisa klik yang sebelah kiri kita tahan Setelah berkedip baru kita atur Kita mau termostatnya diatur di angka berapa Ini saya atur di 37 derajat celcius Jadi di 37 derajat celcius lampu akan menyala Ini suhunya belum sampai 37 derajat Kemudian yang untuk yang sebelah kanan Ini untuk derajat tertinggi Suhu tertinggi Jadi bisa teman-teman atur setelah gedap-gedip baru teman-teman atur Ditekan Setelah gedap-gedip baru teman-teman atur Mau sumber tingginya berapa Nah ini saya atur di 38,5 derajat celcius Ketika sudah 38,5 derajat celcius Maka suhu akan mati Lampu akan mati Kita lihat dalamnya Nah di dalamnya teman-teman Kita membutuhkan lampu Lampu kuning Lampu bijar seperti ini Ini untuk pemanasnya Untuk pemanasnya Saya siapkan dua tempat Dua pitingan Jadi kalau memang keadaan cuaca dingin Dan kurang panas Saya pasang lampunya dua Ini saya rasa cukup Lampunya satu saja Karena suhunya bisa standar Kemudian ada air Air ini bertujuan sangat penting Ini untuk mengatur kelembaban Dan alat yang satu lagi adalah Ini Heigrometer Ini sangat murah Ini 35 ribu saya belinya Yang ini Yang jarum kecil ini Heigrometernya Pengukur kelembabannya Kemudian ini juga Petunjuk suhunya Oke Kalau semua sudah siap Kemudian kita persiapkan telurnya dulu Telurnya ini Disahakan telur yang Memang benar-benar Telur yang sudah bagus Teman-teman ya Ini saya berbetulan Menggunakan telur bebek Telur bebek Nah ketika kita masukkan telur Hari pertama Kita taruhkan telur seperti ini Telurnya kita tandain terlebih dahulu Kita coretin Seperti saya ini Satu Dua Tiga Dicaratin seperti ini Nah Dan yang paling penting ini adalah Kita hanya semi otomatis Otomatisnya ada di mana Otomatisnya ada di penghangatnya Nah kemudian untuk Membalikan telur ini Sangat-sangat penting Jadi Kita harus membalikan telur ini Minimal Satu hari Tiga kali Satu hari Sehari semalam Tiga kali Teman-teman ya Jadi saya membaliknya Sehari semalam Tiga kali Jadi di kisaran waktu Enam sampai tujuh jam Enam sampai tujuh jam Sekali saya membalik telurnya ini Jadi Kalau saya prakteknya Di antara jam Satu sampai jam dua Kemudian di jam Sembilan sampai jam sepuluh Malam Kemudian jam Lima sampai jam enam Subuh Jam satu jam dua siang Seandainya jam satu sampai jam dua siang Nomor satu Berarti nanti malam Jam lim Jam sembilan Jam jam Sampai jam sepuluh itu Di jam Di nomor dua Besok paginya Kita puter lagi Di nomor Tiga yang atas Jadi ini dilakukan Kalau telur bebek Dia menetasnya Sekurang lebih Dua puluh delapan hari Kalau telur bebek Kita kurang lebih Dua puluh delapan hari Jadi ini dilakukan Pembalikan telur Dilakukan selama Dua puluh enam hari Dua puluh enam hari Atau Dua hari sebelum Telur menetas Itu terus dilakukan Pembalikan Kemudian juga Perlu diperhatikan Kelembaban juga Perlu diperhatikan Karena mempengaruhi Ketika Telur akan menetas Karena kalau Telur bebek Ini sangat Agak lebih Keras daripada Telur ayam Oke Oke Itu ya Teman-teman ya Oke Nah hari ini Sudah hari Ke dua puluh enam Menurut prediksi Berarti Dua hari lagi Ini akan Menetas Dua hari lagi Atau tiga hari lagi Maksimal tiga hari lagi Nah untuk hari Ke dua puluh enam Ini Kita Teman-teman bisa Tihat ya Nih Yang ini Sudah ada Mulai yang Retak ya Ada retak Dan dia Sudah Mulai Mencoba Untuk memecahkan Cangkangnya Sudah bergerak Dia sudah bergerak Dan sudah berbunyi Nah untuk Hari hari ke-26 Ini tidak perlu Lagi kita Membalik Telurnya Yang kita perlukan Ya kita Hanya menambahkan Airnya Ini airnya Sudah berkurang Airnya Sudah berkurang Terus hangat Kita Hanya perlu Tambahkan airnya Saja Mastikan Airnya Tidak Berkurang Oke Airnya sudah Penuh lagi Dan kita Tinggal Tunggu Besok Menetasnya Hari ini Hari ke-27 Akan kita Pantau Bagaimana Hasilnya Di hari ke-27 Apakah Telurnya Sudah Menetas Semua Yuk kita Lihat Nah Alhamdulillah Telurnya Sudah Menetas Namun Disini Masih Dua Baru Dua Yang Atas Tinggal Dua Lagi Yang Belum Menetas Sudah Berhasil Menetas Telurnya Masih Basah Yang Satunya Sudah Mulai Mengering Mulai Mengering Tapi Belum Terlalu Sehat Belum Polih Untuk Suhu Dan air Airnya Tetap Kita Biarkan Saja Nanti Sampai Proses Penetasan Selesai Proses Penetasan Selesai Teman Hari ini Hari ke-28 Kita Akan Lihat Hasilnya Alhamdulillah Hari ke-28 Bebeknya Sudah Menetas Semua 1 2 3 4 Ini Baru Masih Baru Menetas Malam Ini Malam Tadi Masih Basah Untuk Telurnya Tadi Kemarin Sudah Saya Bersihkan Yang Sudah Menetas Sekarang Kita Bersihkan Semua Alhamdulillah Teman Teman Dengan Cara Ini Kita Berhasil Menetaskan Telur Bebek 100% Berhasil Jadi Tetasannya 100% Berhasil Ini Dengan Cara Kita Tetap Konsisten Dalam Kembalikan Telur Menjaga Suhu Menjaga Kelembaban Kita Tetap Konsisten Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Kami Dan Jangan Lupa Klik Klik Like Share Dan Subscribe Channel Ini Dan Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Minetaskan